Sebuah sekolah di Sedati Sidoarjo, Jawa Timur mulai melakukan aktivitas belajar-mengajar di sekolah. Tidak hanya belajar tetap muka dua kali seminggu, namun juga mulai melakukan kegiatan belajar ekstra kurikuler di sekolah, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti inilah suasana Sekolah Madrasa Ibtidaya Negeri 2 Sidoarjo di kawasan Desa Cemandi Sedati Sidoarjo. Seiring kondisi lingkungan sekolah yang masuk zona hijau COVID-19, sejumlah kegiatan siswa pun mulai dilakukan di sekolah. Tidak hanya belajar tetap muka saja yang dilakukan, seminggu dua kali pihak sekolah juga mulai menggelar kegiatan ekstra kurikuler. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan memakai masker dan juga menjaga jarak, puluhan siswa Min 2 Sedati Sidoarjo ini mulai melakukan kegiatan ekstra kurikuler pramuka di halaman sekolah mereka. Sejumlah siswa pun juga mengaku senang dengan kembalinya dilakukan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah mereka. Selain bisa berkumpul dan juga bertemu dengan rekan-rekannya, siswa pun juga bisa melepas penat setelah beberapa waktu tidak bertemu akibat pandemi COVID-19. Senang ikut gini? Senang. Senangnya kenapa? Biasanya makan bersama, sama main-main. Nah gitu ya, biasanya nggak pernah gini ya? Senang. Senangnya kenapa? Makan bareng sama temen. Gitu ya, biasanya jarang gini ya? Jarang. Sekolah ini sudah sunah hijau atau bagaimana Pak? Alhamdulillah sudah, sudah. Makanya kami dikasih kepercayaan untuk berusaha ingin menunjukkan kepada publik kalau kita benar-benar mengedepankan progres, Pak. Sementara itu, sebagian besar orang tua siswa tetap memantau anak mereka dengan ikut mengantar dan juga menunggu di sekolah. Dari Sidoarjo, Bramono Putra, INews, melaporkan.